Halo, kali ini kita akan membahas tentang modul mikrocontroller STM32F429 Discovery. Bagi Anda, para penggemar mikrocontroller atau yang sedang mencari kontroller untuk proyek elektronika atau robotik, modul ini merupakan mikrocontroller 32-bit yang cukup menarik untuk kita coba. Saat ini, di tahun 2015, harga modul ini kisaran 36 euro sampai dengan 45 euro berdasarkan penawaran yang ada di eBay. Naik kira-kira 10 euro dibanding tahun lalu. Harga modul ini kurang lebih sama dengan harga Arduino Mega Ori yang populer saat ini. Namun, kemampuan STM32F429 jauh lebih unggul. Kita lihat saja spesifikasinya, yaitu, kemampuan prosesor 32-bit ARM Cortex-M4 dan kecepatan mencapai 180 MHz merupakan suatu keunggulan yang jauh melampaui mikrocontroller lain saat ini. Di papan mikrocontroller atau development board ini, terdapat gyro sensor L3GD20 3-axis. Beberapa indikator LED, tombol juga konektor USB OTG. Dan yang cukup menarik adalah adanya LCD QVGA touchscreen ukuran 2,4 inch. Sehingga Anda tidak perlu membeli modul sensor gyro atau LCD. Ketika Anda membeli modul ini, di memori flashnya sudah terdapat firmware bawaan, berupa demonstrasi beberapa aplikasi berbasis STMWin. Namun, tentunya Anda bisa menghapus dan mengembangkan aplikasi sendiri, sesuai keperluan. Dengan Graphical Stack Library yang sudah disediakan oleh ST yang bekerjasama dengan Sager Microcontroller Gesellschaft MidBush Ranker Haftung, maka pengembangan aplikasi di mikro ini menjadi lebih mudah dan lebih profesional. Seperti pada demonstrasi yang kita saksikan ini, secara instan, aplikasi akan dijalankan pada saat modul diaktifkan melalui kabel USB. Beberapa hal yang bisa kita lihat antara lain. Video player, untuk menampilkan file video yang berasal dari eksternal USB flash disk. Performa grafik, merupakan demo untuk mengetes kecepatan piksel. Dan, permainan reversi. Di sini kita bisa melihat interaksi menggunakan touchscreen cukup responsif dan akurat. Layar sentuh ini bertipe resistif, sehingga lebih mudah kita gunakan pena atau stylus daripada memakai jari, mengingat ukuran LCD yang cukup kecil. Terlihat cukup tangguh bukan? Demonstrasi berikutnya adalah pemrograman mikrocontroller untuk menayangkan informasi dari internet langsung melalui LCD. Aplikasi ini sudah bisa kita kembangkan sendiri. Dalam contoh ini, kita akan menampilkan informasi kurs mata uang yang diakses melalui situs api.fixer.io, yang merupakan penyedia informasi kurs mata uang dan menyajikannya dalam format JSON. JSON cukup cepat dan sederhana, sehingga cocok untuk aplikasi di bidang mikrocontroller. Untuk keperluan ini, kita gunakan modul Wi-Fi tambahan, yang nantar mukanya melalui Universal Asynchronous Receival Transmitter atau Serial Port. Wi-Fi modul ESP8266 adalah yang kita gunakan pada aplikasi ini. Modul ini memiliki 4 kabel yang terhubung ke modul STM32F149. Antara lain, tegangan positif 3,3V, RX, TX, dan Ground. Kita lihat di sini, mikrocontroller melakukan komunikasi dengan modul Wi-Fi menggunakan AT-command. Jika komunikasi berhasil, maka informasi kurs dapat langsung ditayangkan. Sangat menarik bukan? Bagi Anda, para pemula STM32, jangan khawatir dengan masalah pemerograman. Karena telah banyak komunitas dan penggemar yang menyediakan tutorial dan library di internet. Selamat mencoba dan semoga sukses! 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 Selamat mencoba dan semoga sukses!